Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak 5 super? Baik-baik saja Alhamdulillah ibu sangat senang Anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat, walaafiat Baiklah Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali Pada pertemuan kedua Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam Sebelumnya, sebelum belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi jidani ilma Walzubni fahma Birahmatika ya ar-rahmanirrahim Amin ya Allah ya robbal amin Baiklah anak-anakku Kemarin, minggu kemarin Ibu telah membahas tentang surat atin Ya Ada yang lupa Apabila kita setelah membaca surat atin Dianjurkan membaca ayat berikut Bala wa'anna ala zalika minash syahidin Bala wa'anna ala zalika minash syahidin Yang artinya Benar Dan aku Termasuk orang-orang yang menyaksikan Menyaksikan Itu ya Di dalam Apabila kita Setelah membaca surat atin Nah Untuk pembahasan sekarang Ibu akan membahas Surat al-ma'un Surat al-ma'un Adalah surat yang ke-107 Di dalam al-pur Al-pur'an Jumlahnya 7 ayat Al-ma'un tersebut Diambil dari Ayat terakhir Di surat al-ma'un Jadi ayat yang ketu 7 disitu Ada al-ma'un Yang artinya Barang-barang Yang berguna Baiklah Anak-anakku Kita baca dulu Surat al-ma'un Beserta terjemahannya Ya A'udhu billahi minas syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minas syaitanirrajim Apakah kamu mengetahui Orang-orang yang mendustakan agama Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim Dan orang-orang yang ungan memberikan makanan kepada pakir miskin Maka selakalah orang-orang yang sholat Yaitu orang-orang yang sholatnya lalai Al-lazina hum yura'un Dan orang-orang yang ria Wa yamna'un al-ma'un Dan orang-orang yang ungan memberi bantuan Nah itu adalah surat al-ma'un dengan terjemahnya Jadi kita bisa mengambil kesimpulan Isi dari surat al-ma'un Yang pertama adalah Menerangkan tentang Orang-orang yang mendustakan agama Siapa orang yang mendustakan agama Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim Dan tidak memberikan makanan kepada orang miskin Itu orang yang mendustakan agama Yang kedua adalah ancaman kepada orang yang lalai sholatnya Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat tidak tepat waktu Yang ketiga adalah ancaman kepada orang yang ria Yaitu orang yang beribadah bukan karena Allah Nah ancaman yang keempat dari surat al-ma'un Adalah ancaman kepada orang yang ungan memberi bantuan Artinya orang yang mampu Tapi tidak mau memberikan bantuan Kepada orang yang tidak mampu Nah itulah isi kandungan dari surat al-ma'un Berarti sekarang pembahasan bab satu sudah beres Nah anda tinggal laksanakan tugasnya Melaksanakan tugasnya Uji kompetensi dikerjakan Nanti dilaporkan ke ibu di dalam buku Tuli Ya itu saja untuk pertemuan hari ini Ya mudah-mudahan kita bertemu lagi minggu yang akan datang Yuk kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton